Inilah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 3. Berkat Allah datang melalui iman. Kematian Yesus Kristus di kayu salib telah diberitakan dengan jelas kepada kamu orang Galatia. Tetapi kamu bersikap bodoh. Apakah ada yang mempesona kamu? Katakan kepadaku tentang hal ini. Bagaimana caranya kamu menerima roh? Apakah kamu menerimanya karena patuh pada hukum Taurat? Tidak. Kamu menerima roh karena kamu telah mendengar kabar baik dan percaya. Kamu sudah memulai hidupmu dalam Kristus melalui roh. Sekarang apakah kamu akan melanjutkannya dengan kekuatanmu sendiri? Hal itu sangat bodoh. Kamu telah mengalami banyak hal. Apakah semua pengalaman itu akan kamu sia-siakan? Aku berharap hal itu tidak terjadi. Apakah Allah memberikan rohnya kepadamu karena kamu taat pada hukum Taurat? Apakah mu'jizat Allah terjadi karena kamu menaati hukum Taurat? Tidak. Allah memberikan rohnya dan melakukan mu'jizat di tengah-tengahmu karena kamu telah mendengar kabar baik dan mempercayainya. Kitab suci mengatakan hal yang sama tentang Abraham. Abraham percaya kepada Allah dan Allah menerima iman Abraham. Itulah membuat Abraham benar dihadapan Allah. Jadi, kamu harus tahu bahwa anak-anak Abraham yang sejati adalah orang yang mempunyai iman. Kitab suci memberitakan yang akan terjadi kemudian. Kitab suci mengatakan bahwa orang yang bukan Yahudi akan benar dihadapan Allah oleh iman. Kabar baik telah disampaikan kepada Abraham sebelumnya. Allah berkata kepada Abraham, Semua orang akan diberkati melalui engkau. Abraham percaya dan karena ia percaya, maka ia diberkati. Hal itu masih berlaku sampai sekarang. Semua orang yang percaya akan diberkati sama seperti Abraham. Orang yang terus berusaha taat pada hukum Taurat supaya benar dihadapan Allah, ia akan terkutuk. Sebab kitab suci mengatakan, setiap orang harus setia melakukan semua yang tertulis dalam hukum Taurat. Jika ia tidak taat, ia akan dikutuk. Jelaslah bahwa tidak ada orang yang benar dihadapan Allah oleh hukum Taurat. Kitab suci mengatakan, orang yang benar dihadapan Allah oleh iman akan hidup selama-lamanya. Hukum Taurat tidak tergantung pada iman. Tidak. Hukum Taurat mengatakan, satu-satunya cara bagi orang untuk menemukan hidup melalui hukum Taurat harus melakukan perintah-perintahnya. Hukum Taurat telah menempatkan kutuk atas kita, tetapi Kristus telah mengambilnya. Ia menggantikan kita dengan menempatkan dirinya sendiri di bawah kutuk itu. Hal itu tertulis dalam kitab suci. Bila tubuh manusia digantungkan pada pohon, orang itu berada di bawah kutuk. Kristus melakukan hal itu supaya berkat Allah dapat diberikan kepada semua orang. Allah menjanjikan berkat itu kepada Abraham. Berkat itu datang melalui Kristus Yesus. Yesus telah mati supaya kita dapat memiliki roh yang dijanjikan Allah dan kita menerima janji itu oleh iman. Hukum Taurat dan Janji Saudara-saudara, aku akan memberikan contoh. Misalnya ada orang yang membuat janji dengan orang lain. Setelah janji itu disahkan, maka tidak ada seorang pun yang dapat membatalkan atau menambahkan sesuatu padanya. Allah telah membuat janji dengan Abraham dan keturunannya. Allah tidak mengatakan dan kepada keturunan-keturunanmu yang dapat berarti banyak orang. Tetapi ia mengatakan dan kepada keturunanmu. Artinya hanya kepada satu orang, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang diberikan Allah kepada Abraham telah disahkan jauh sebelum hukum Taurat ada. Hukum Taurat yang datang 430 tahun kemudian tidak dapat mengambil janji itu dan mengubah janji Allah. Apakah dengan menaati hukum Taurat kita dapat menerima yang dijanjikan Allah? Jika kita dapat menerima janji Allah karena kita taat pada hukum Taurat, berarti bukan janji Allah yang memberikan itu. Tetapi Allah secara bebas memberikan berkat kepada Abraham melalui perjanjian yang dibuatnya. Hukum Taurat diberikan untuk menunjukkan pelanggaran manusia. Hukum Taurat berlaku terus sampai datangnya keturunan Abraham. Itulah keturunan yang disebut dalam janji itu. Hukum Taurat diberikan melalui para malaikat. Para malaikat menggunakan Musa sebagai perantara untuk memberikan hukum Taurat pada manusia. Perantara tidak diperlukan lagi bila hanya satu pihak dan Allah hanya satu. Tujuan Hukum Taurat Musa Apakah itu berarti bahwa hukum Taurat berlawanan dengan janji Allah? Tidak. Jika pernah ada hukum Taurat yang dapat memberikan hidup kepada manusia, kita sesungguhnya dapat benar dihadapan Allah karena mematuhinya. Hal itu tidak benar sebab Kitab Suci menunjukkan bahwa semua orang berada di bawah kuasa dosa. Kitab Suci mengatakan hal itu supaya janji itu dapat diberikan kepada manusia melalui iman. Janji itu diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebelum iman datang, kita adalah tawanan yang dikawal oleh hukum Taurat. Kita tidak mempunyai kebebasan sampai Allah menunjukkan kepada kita jalan baru iman yang sedang datang. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita yang membawa kita kepada Kristus. Setelah Kristus datang, kita dapat benar dihadapan Allah melalui iman. Sekarang iman itu sudah datang. Jadi, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekarang kamu semuanya adalah anak Allah dalam Kristus Yesus melalui iman itu sebab kamu telah dibaptis ke dalam Kristus dan telah mengenakan Kristus. Dalam Kristus, tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi dan bukan Yahudi. Tidak ada lagi perbedaan antara hamba dan orang yang bebas. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kamu semua sama dalam Kristus Yesus. Kamu adalah milik Kristus, jadi kamu adalah keturunan Abraham. Kamu menerima semua berkat Allah karena janji yang dibuat Allah kepada Abraham.